Hikmah Ramadan bersama Haji Farouk BSC MA dengan tema kemuliaan di sisi Allah bagi orang yang berpuasa. Yang berpuasa memiliki kemuliaan di sisi Allah SWT akan tetapi kemuliaan di sisi Allah SWT akan tetapi kemuliaan kemuliaan tersebut itu berbeda-beda tergantung dari bagaimana orang tersebut itu menjalani menjalaninya. Ada tiga tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah tingkatan puasanya orang awam. Yang mana tingkatan ini adalah puasanya orang-orang yang mana orang tersebut itu menjalankan puasa dengan menahan lapar. Dengan menahan haus. Dengan menahan segala sesuatu yang membatalkan pada puasa itu tersendiri. Sedangkan yang kedua adalah puasa khusus. Yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Puasa ini adalah puasa pada poin yang pertama. Dan juga ditambah dengan orang-orang yang berpuasa dikarenakan mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan dosa pada diri itu sendiri. Seperti orang tersebut itu mencegah hatinya dari berbuah dengki, sombong dan juga iri hati. Mencegah matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan. Mencegah mulutnya dari berbicara potor. Dan mencegah telinganya dari mendengarkan sesuatu yang diraram oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tingkatan yang nomor tiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Yang mana tingkatan ini diberi nama khususul khusus. Yaitu khususnya khusus yang biasa dikerjakan oleh as-siddiqin wal-anbiya. Adapun puasa ini adalah puasa pada poin pertama dan juga poin kedua. Dan ditambah dengan orang tersebut itu menjaga puasanya. Menjaga hati dan pikirannya dari segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Dan berkaitan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Sehingga orang tersebut itu hanya berkuasa dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda. Puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum. Akan tetapi puasa itu juga mencegah kita dari perbuatan yang sia-sia. Dan juga ucapan yang mengotori atau menyakiti orang lain. Apabila ada seseorang yang mengurutu kepada kalian. Ada seseorang yang mencelah kalian. Ataupun ada seseorang yang mengajak kalian bertikkar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Maka Nabi Muhammad s.a.w. Memerintahkan kita untuk mengucapkan. Saya adalah orang yang lagi berkuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian berkuasa bukan persoalan menahan lapar ataupun menahan haus. Akan tetapi puasa itu tersendiri sebagai bekal bagi kita untuk menahan hati dan pikiran kita dari sesuatu yang mengotori hati dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.